Nah, kalau Bapak tidak keberatan, Pak, saya ingin membagikannya secara online lewat link WA, Pak. Kalau Bapak tidak, kami biasanya itu dari rumah ke rumah, Pak. Tapi karena pandemi, ya saya menggunakan telepon. Jadi gini, Pak, kami saksi Yehua itu, kami satu kelompok yang kita berupaya mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Nah, bisa itu lho, Pak. Jadi kita sebagai saksi Yehua. Tapi hari ini, Pak, saya telepon Bapak. Kita bukan mau cerita tentang agama, ya Pak, ya. Seperti yang tadi awal, saya ingin berbagi hal-hal yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazih adana lihaza wa ma'kunna linahtadiya laula anha dan Allah. Asyadu'ala ilaha illallah wa dahula syarikalah. Baik syadu'ana Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Buji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudara aku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan ya bagaimana proses pemurtatan yang terus dilakukan oleh para misionaris Kristen ya terhadap saudara-saudara muslim kita. Nah mungkin pada saat sekarang dalam keadaan pandemi virus corona ya jadi gerak-gerik mereka agak terbatas sehingga mereka mencari cara lain yaitu melalui saluran seluler ya. Entah dari mana mereka bisa mendapatkan nomor-nomor saudara muslim kita sehingga mereka dapat menghubunginya dan melalui telepon tersebut atau WA mereka disini mencoba atau mengalihkan perhatian yang sudah dihubunginya tersebut tidak langsung menjurus kepada ajaran agama yang mereka tawarkan ya. Tetapi mereka coba bercerita dengan hal-hal lain terlebih dahulu. Nah begitu juga yang dijumpai oleh Ustaz Muhammad Nazik ya dari Ayah Sofia. Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui beliau sehingga kita dapat mengetahuinya. Bagaimana mereka terus dengan gencar melakukan upaya pemurtatan terhadap umat Islam. Nah bagaimana nanti percakapan misionaris ini dengan Ustaz Muhammad Nazik ya. Kita akan simak bersama dan tentunya ini sebagai warning dan peringatan bagi kita semua. Untuk lebih berhati-hati ya terhadap misionaris ini yang mempunyai seribu satu cara untuk memurtatkan umat Islam. Nah langsung saja kita simak dahulu percakapan antara kedua orang ini. Selamat mendengarkan. Situasi sekarang ini apakah mungkin berdampak sama usahanya? Alhamdulillah enggak sih Pak. Oh bagus ya. Meski di masa pandemi tetap berjalan ya Pak usahanya. Ya ya bagus Pak. Bagus sekali. Oh iya Pak. Boleh tahu apakah Bapak punya nomor ini terhubung dengan WhatsApp? Iya ada. Ada ya. Nah karena pagi ini Pak saya senang juga berbagi satu situs web resmi kami Pak. Nah situs web ini Pak. Ada beberapa informasi yang bisa membantu Bapak dan keluarga Pak. Misalnya bagaimana caranya keluarga kita bisa bahagia Pak meski menghadapi banyak masalah. Nah kalau Bapak tidak keberatan Pak saya ingin membagikannya secara online lewat link WA Pak. Kalau Bapak tidak keberatan. Karena ini sesuatu yang positif dan memang Pak saya dikenal saksi si Yehua Pak. Apa pernah ditelepon sebelumnya saksi Yehua Pak? Pernah Kak? Pernah dengar sih. Oh pernah dengar tapi belum ditelepon. Ya pernah ketemu juga di ini dulu. Oh pernah ketemu juga ya Pak. Oh iya Pak memang kalau tidak pandemi kami biasanya itu dari rumah ke rumah Pak. Tapi karena pandemi ya saya menggunakan telpon untuk telpon Bapak. Kebutuhan dapat nomor telpon Bapak. Jadi saya ingin berbagi hal-hal yang positif lewat link WA Pak. Saya mau bagikan beberapa tips misalnya bagaimana caranya kita membesarkan anak di situasi dunia sekarang ini. Atau bagaimana keluarga kita bisa bahagia Pak. Meski Bapak dan keluarga sudah bahagia tapi kan kita butuh pembimbing yang lain ya bisa untuk membantu kita ya Pak Nasib ya. Gua Elin posisi di mana? Saya posisinya ada di daerah Surabaya tapi di daerah Kupang Indah situ Pak. Oh di daerah. Iya kalau Bapak di daerah Putat Jaya saya. Putat Jaya. Nah gini aja Pak nanti kalau ini ada WhatsAppnya. Nah saya mau bagikan satu link untuk Bapak. Kalau Bapak tidak keberatan Bapak bisa buka sendiri di situs JW kami JW.org atau kalau Bapak mau saya kirim sendiri lewat link. Misalnya salah satu bagaimana caranya kita membesarkan anak-anak. Iya maaf. Apa tadi? Saksi Yehua apa? Iya saksi Yehua betul Pak. Saksi Yehua. Itu apa ya? Jadi gini Pak kami saksi Yehua itu kami satu kelompok yang ini Pak peduli kepada sesama. Yang mempunyai LSM atau organisasi atau apa? Kami 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 bukan satu LSM yang untuk bagian ini tidak. Kita itu Pak saksi Yehua itu berasal dari ratusan etnik bahasa. Dari berbagai di seluruh dunia Pak. Kita di seluruh dunia. Maksud saya seksi Yehua itu kelompok atau apa? Kalau kelompok itu kelompok apa? Kayak banser atau kayak... Tidak Pak. Kita tidak banser Pak. Tujuan kami itu ini Pak. Kami sebagai saksi Yehua itu kita senang menghormati Allah yang kami sembah. Ya sebagai pencipta Pak. Jadi kita berupaya mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Nabi Isa itu loh Pak. Jadi kita sebagai saksi Yehua. Nabi Isa? Iya, Yesus kan juga dipanggil Nabi Isa kan. Kita juga percaya Yesus itu. Tidak Pak. Kita berbeda. Makanya itu Pak kami saksi Yehua itu kami berbeda dengan Kristen-Kristen yang lain. Kami menghormati Yesus. Agama sejinya Yehua gitu Pak. Iya kami terdiri dari organisasi saksi Yehua. Kami percaya Yesus itu sebagai utusan Pak. Tapi hari ini Pak saya telpon Bapak. Kita bukan mau cerita tentang agama ya Pak ya. Seperti yang tadi awal. Saya ingin berbagi hal-hal yang positif. Seperti yang tadi Pak. Bagaimana caranya kita keluarga bisa bahagia. Atau bagaimana caranya kita membantu anak. Masuk kami kan gini. Kalau kita sudah tahu latar belakang masing-masing. Kalau ketika sudah ngobrol kan enak gitu loh. Oh iya Pak. Katakanlah gini. Kalau saya tahu Kak Ellen ini. Katakanlah orang Jawa. Saya harus tahu orang Jawa itu senangannya gini-gini ya. Jadi ngobrolnya lebih enak gitu ya. Iya betul Pak. Namanya kita harus mengenal dulu gitu loh. Makanya saya juga tanya. Seki Yehua itu apa gitu loh. Betul. Tidak apa-apa Pak. Kalau Tadi Yehua itu mengakui Nabi Isa. Sebagai Nabi gitu ya. Sebagai utusan Pak. Kalau Tuhan itu apa? Seki Yehua. Kami punya Allah yang kami sembah namanya Yehua Pak. Yesus itu sebagai utusan. Jadi kami Cak Yehua senang Pak. Hari ini senang memperlihat. Meluangkan waktu kita untuk membantu orang-orang. Punya pengetahuan. Yang saksama tentang Alkitab. Seperti itu Pak. Kalau ibadahnya di mana? Oh kami dulu masih belum Corona. Kami di daerah itu Pak. Ada juga balai kita di daerah Jumatari nomor 20 Pak. Di daerah Jumatari. Namanya apa? Gereja atau apa kalau saya Tadi Yehua? Bukan ini. Kami balai kerajaan Pak. Oh balai kerajaan. Iya betul. Berarti tidak sama dengan Kristen atau Katolik ya? Betul. Iya Pak. Kami Kristen tapi kami disebut dengan saksi-saksi Yehua. Kami percaya sama Yesus. Yesus sebagai utusan. Tapi kami percaya Allah yang satu Allah Yehua Pak. Labi Muhammad tidak mengakui ya? Itu kurang tahu Pak. Yang saya ini. Yang tidak maksudnya tanya. Oh iya tidak apa-apa Pak. Bertanya itu penting. Iya makanya. Nah kalau Pak Nasit senang Pak. Bapak nanti disalahin waktu Pak. Saya telepon lagi. Dengan suami saya. Atau mungkin Bapak. Pengen tahu. Siapa saksi-saksi Yehua itu. Bapak bisa buka di situs web kami resmi. Mungkin Bapak bisa tulis. Saya kurang senang baca. Oh tidak kurang senang baca ya. Sukanya ngobrol-ngobrol gini ya Pak ya. Oh tidak apa-apa Pak. Atau mungkin kalau Bapak browsing. Kalau kitabnya apa Saksi Yehua itu ya? Sama Alkitab Pak. Misalnya gini Pak. Kalau misalnya Bapak mau browsing di ini ya. Google ada saksi-saksi Yehua. Bapak bisa masuk. JW.org garing ide itu. Bapak bisa tulis aja. Saksi-saksi Yehua. Siapa mereka Bapak bisa baca. Kalau malah ingin tahu banyak ya. Saya pernah dengarnya sih malah gini. Kalau dari teman Kristen. Seki Yehua itu katanya. Maaf ya ini maaf sebelumnya ya. Oh tidak apa-apa Mas. Tidak apa-apa. Sebenarnya sesat gitu loh. Kayak di Islam itu kan ada namanya. Halo teman-teman. Taukah kalian Rubik Trit sekarang bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Dengan cara yang lega. Bisham ademai harahman 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 hadahman 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 hadahman. Taukah abidin. Taukah abidin. Taukah abidin. Apa namanya itu? Si'ah. Oh iya. Ya itu kan pandangan orang kan berbeda-beda. Makanya saya kebetulan ketemu orangnya langsung kan saya ngobrol gitu kan. Kenapa kok sampai dibilang saudaranya desat padahal kitabnya sama. Gitu kan. Iya. Tapi ya itulah Mas. Seperti yang tadi saya bilang. Kami saksi Yewa. Kami memang Kristen Mas. Tapi kami berbeda dengan Kristen-Kristen yang lain. Memang kita gak mau menjelekkan ya Mas ya. Bukan menjelekkan. Itu fakta kan. Kalau kami di Islam. Fakta bahwa si'ah itu di luar agama Islam. Itu fakta. Bukan menjelekkan gitu. Karena mereka mengakui ada Nabi Muhammad setelah. Ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu. Di situ juga jelas sesat gitu kan. Kalau di Kristen kan katanya kalau tidak mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Itu ya otomatis sesat gitu kan. Itu aja sih. Tapi kami saksi Yewa Pak. Kami ini kok. Kami mengakui Yesus kok Pak. Sebagai utusan. Kami mengakui Yesus kok. Ya sama. Kalau kami di Islam mengakui. Kalau Yesus itu utusan gitu ya. Utusan ya. Tapi ya itu. Tetap kalau ada yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya otomatis kalau di obrolan pribadi kami. Mereka istilahnya kafir. Bukan apa istilahnya beda agama lah gitu. Gitu ya bagus ya. Ya Pak. Makasih ya. Bapak sudah mau bicara-bicara. Nanti mungkin Pak Pak Rasit. Mungkin selain waktu. Mungkin hari-hari minggu kayak gini. Mungkin bisa saya telepon dengan suami saya ya Mas. Bicara-bicara ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Mungkin bisa berbicara lanjutnya lagi. Nah tapi karena Mas Nasir tidak suka baca. Mungkin saya tidak akan kirim link ya. Nanti pas telepon ngobrol-ngobrol gini aja. Bertukar pikiran ya. Tambah pengetahuan ya Mas ya. Benar. Bisa simpan ya nomor ini. Mungkin hari-hari minggu sekitar jam 1 atau setengah 1. Kami telepon Mas Nasir. Boleh ya. Oke balik. Oke makasih. Selamat siang. Semoga sukses ya. Nah saudara aku semuanya. Kita sudah dengarkan ya. Bagaimana percakapan antara kedua orang tadi. Yaitu antara Ustadz Muhammad Nazik dari Ayah Sofia. Yang ditelepon oleh seorang perempuan misionaris Kristen ya. Yang mana di awal dia menawarkan atau cara-cara atau kiat untuk mengatasi atau menyingkapi. Keadaan dan situasi yang sedang saat ini sedang kita alami yaitu karena adanya virus corona sehingga keterbatasan masyarakat ya untuk berkumpul atau bertemu langsung. Nah disini dia menggunakan trik dengan menelpon pada saudara muslim ya. Kemudian menawarkan solusi untuk mendapatkan kiat-kiat menghadapi situasi ini. Nah namun disini Ustadz Muhammad Nazik cukup tajam insting beliau ya sehingga dapat menangkap gelagat yang tidak baik dari perempuan ini. Dan pada akhirnya dia pun mengaku berasal dari Kristen Yehufa ya. Dan ini tentu jelas mereka mempunyai maksud dan tujuan untuk memperdaya ya umat muslim dengan menawarkan segala cara untuk memberikan solusi kesulitan di dalam kehidupan khususnya di masa pandemi ini. Nah tentu ini benar-benar suatu petunjuk dari Allah SWT untuk kita semua melalui Ustadz Muhammad Nazik ini. Kalau tidak tentu hal ini tidak terekspos ya dan kita tidak mengetahui bagaimana cara-cara mereka ya di dalam rangka pemurtatan umat. Dan biasanya mereka turun langsung ke lapangan dengan membagi-bagi sembakau atau lainnya. Namun kali ini melalui saluran seluler telepon sehingga mereka pun masih tetap melanjutkan misi dan visi mereka yaitu dalam rangka pemurtatan umat ya. Dengan berbagai cara yang mereka gunakan baik dengan membagi sembakau ataupun melalui seluler seperti yang sudah kita saksikan barusan ya. Dan ini adalah fakta ya dan real ini sekaligus sebagai bukti bahwa mereka memang tidak pernah berhenti untuk mencari yang dapat mereka tarik ke dalam keyakinan mereka. Dan ini sekaligus warning bagi kita semuanya untuk lebih berhati-hati dengan cara-cara yang digunakan oleh para misionaris ini. Ya seperti inilah kelicikan mereka ya dalam upaya untuk memurtatkan umat muslim. Nanti kalau kita beri tanggapan terhadap apa yang mereka perbuat malahan mereka menuduh kita kembali menjelek-jelekkan atau menyerang keyakinan mereka padahal secara terus terhubung mereka terus melakukan upaya untuk memurtatkan umat muslim. Nah saudara-saudara kesemuanya mudah-mudahan kita semua bisa mengetahui ini dan terhindar dari orang-orang yang selalu mengincar dan menginginkan kita untuk menjadi murtad ya. Kemudahan juga Allah SWT tetap memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.